Intro Saya mau mengklarifikasi kejadian dalam persidangan ke-8 saya kemarin Dalam persidangan kemarin tentu kami akan menyampaikan Mencari materir untuk dalam pembelaan saya Nah tapi tentu dalam persidangan itu juga terjadi kesalahpahaman Misalnya banyak orang berpikir saya akan melaporkan ke Haji Ma'ruf Amin Padahal yang saya maksudkan melaporkan saksi itu adalah saksi pelapor Seperti novel, seperti Kucoy Nah sedangkan G Haji Ma'ruf Amin kan mewakili lembaga MUI Sama seperti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk KPU DKI Nah tentu beliau dihadirkan kami dalam rangka pembelaan kami Bisa terkesan seolah-olah kami mendesak atau memojokkan G Haji Ma'ruf Amin Ini sama sekali tidak benar Dan kalau memang dalam hal ini sebagai orang tua Sebagai sesepu NU Merasa atau tersinggung atau merasa kami memojokkan dalam persidangan kemarin Saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penasihat hukum saya Menyampaikan permohonan maaf kepada G Haji Ma'ruf Amin Di dalam pencarian pembenaran material perkara kami Dan juga kepada tentu warga NU Ada Nadirin Kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya Saya sangat menghormati sesepu NU Sama seperti saya menghormati Gus Dur maupun Gus Mus Nah tentu dalam hal sidang kemarin Ini dalam rangka mencari pembenaran kebenaran material Dari seorang ketua umum MUI Nah tentu saya juga mau mengkralifikasi Tentang pembicaraan telepon dari Pak SBY ke G Haji Ma'ruf Amin Itu disodorkan beritanya dari liputan 6.com Yang terbit tanggal 7 Oktober 2016 oleh penasihat hukum saya Nah selanjutnya ini menjadi penasihat bagian tugas penasihat hukum saya Kewajiban beliau untuk menjelaskan Eh sama sekali saya tidak mengerti Hanya disodorkan dan saya juga tidak menyatakan apapun Di dalam sidang tersebut menjadi terananya penasihat hukum Saya kira itu penjelasan dari saya Semoga kesalahpahaman ini bisa dihentikan Dan terutama jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu Yang ingin mengadu domba Saya dengan pihak NU apalagi dihubungkan dengan pirkada Tentu kami tidak ingin bangsa kita yang sudah begitu harus berjuang Digadukan lagi oleh kerja oknum-oknum yang mengadu domba Saya selama ini banyak dibela oleh NU Para Nadilin termasuk Banser, Ansor, teman-teman semua Bagaimana mungkin saya bisa berseberangan dengan NU Yang jelas-jelas menjaga kebenekaan ini Yang nasionalis seperti ini Terima kasih telah menonton!